Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di sesi belajar coding bersama Mr. K. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menambahkan tulisan bicara dan juga suara. Sebelum mulai, pastikan teman-teman sudah menonton video sebelumnya ya, agar tidak ketinggalan. Hmm, kalau sudah, kita akan mulai seperti biasa dengan membuka proyek Planet Animalia. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah kenalan dengan kode start on tab, wait atau menunggu, dan hide and show, hari ini kita akan mulai dari kode yang memiliki warna sama seperti hide and show, yaitu ungu. Ternyata di kode warna ungu ini ada loh kode yang dapat memberi perintah berbicara menggunakan tulisan atau kita sebutnya bubble text ya, atau say. Jadi, kalau di sini teman-teman lihat, kita bisa menambahkan tulisan atau kalimat yang ingin dibicarakan oleh si blue atau si kucing. Misalkan teman-teman mau tulis, wah, bolanya keren. Nah, jadi kalian bisa menulis atau mengetik apapun yang kalian inginkan. Tapi, misalkan kalian belum bisa menulis atau mengetik, jangan ragu untuk minta bantuan ya kepada orang tua atau pendamping kalian. Nah, ketika kita sudah berhasil membuat tulisan, kita perlu menaruh kode ini nih ke dalam kode atau script yang sudah kita buat di kucing. Jadi, kalau aku mau naruhnya dia saat jalan ke bawah, jadi pas kucingnya ke bawah berhenti sebentar, dia mau ngomong dulu, baru jalan lagi ke kanan. Nah, berarti aku harus menaruh kodenya di tengah. Bisa nggak ya? Kita taruh kodenya di tengah saat dia sebelum berhenti. Wuh, ternyata ingat teman-teman, kode itu seperti puzzle, jadi kita bisa pasang dan letakkan di tempat yang kita inginkan. Jadi, ketika kita sudah berhasil memasang kodenya, kita coba tes ya. Kita jalankan. Wah, bolanya keren. Terus dia berhenti sebentar, baru jalan ke kanan dan menghilang. Kalau kalian ingin mengganti tulisannya, kalian bisa klik di bawah C, lalu kalian bisa hapus kata-kata sebelumnya. Nah, tapi terserah ya, disini yang penting kalian bisa minta bantuan jika belum bisa menulis atau mengetik. Selamat mencoba! Nah, tapi kayaknya kurang seru deh kalau suaranya hanya kita lihat dari tulisan. Kita juga mau loh dengerin kata-kata dari si Blue. Nah, supaya semakin keren, aku mau kenalin nih teman-teman dengan kode yang berwarna hijau. Wow, di hijau ternyata ada kode yang berbentuk speaker atau suara. Jadi, Playpop, disini kita bisa memutar suara dari suara yang kita buat. Kalau teman-teman klik yang disebelahnya Playpop. Di sana nanti akan muncul sebuah tombol untuk merekam dan memutar kembali rekaman yang kita buat. Coba teman-teman fikirkan dulu, apa ya yang mau dikatakan oleh si kucing atau karakter kalian? Hmm, kalau aku mau buatnya nanti sebelum dia menghilang. Dia akan bilang, aku mau ke kamar adikku, ah, mencari bola yang lain. Nah, kalau sudah punya ide untuk kata-kata yang mau dibicarakan, saatnya kita klik tombol yang di sebelah kiri atau record. Tapi harus siap-siap ya, ketika kita tekan, kita harus langsung bicara. Kita coba ya. Wah, aku mau cari bola lain di kamar adikku, ah. Jika sudah, kita bisa dengarkan dengan tombol Play yang di sebelah kanan. Wah, aku mau cari bola lain di kamar adikku, ah. Nah, kalau sudah oke, kalian bisa langsung klik yang di pojok kanan atas untuk setuju dan bisa klik rekam lagi jika kalian merasa masih kurang terdengar jelas. Karena aku sudah jelas, aku akan klik tombol centang yang di kanan atas. Nah, jika sudah, nanti akan muncul satu kode baru yang bernama Play Recorded Sound atau putar suara yang sudah kita rekam. Dan teman-teman bisa taruh di tempat yang kalian inginkan. Nah, jadi ketika kita Play dan kita klik si kucing, nanti dia akan berkata, Wah, aku mau cari bola lain di kamar adikku, ah. Dan menghilang. Nah, jadi kalian bisa nih rekam suara kalian sendiri atau suara orang tua dan keluarga di rumah. Dan setelah ini, selamat mencoba ya. Kalian bisa bereksperimen dengan tulisan di say dan juga suara di sound untuk record sound. Tapi, misalkan teman-teman memiliki kendala, tidak bisa merekam, atau suaranya tidak muncul, kalian bisa tanyakan Mr. K di kolom komentar ya. Biasanya itu bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama, kalau kalian belum mengizinkan Scratch Junior untuk menggunakan microphone di device kalian, pasti tidak bisa keluar suaranya. Dan yang kedua, kalian tidak memiliki microphone di device yang kalian gunakan. Jadi, tidak apa-apa teman-teman. Jika belum bisa, kalian bisa coba menggunakan say yang lebih banyak. Oke, untuk minggu ini, sampai sini dulu ya. Setelah ini teman-teman bisa melanjutkan untuk eksperimennya. Dan, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah! Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.